Intro Hai sahabat kompas.com, Korea Selatan kini mulai dipimpin presiden baru. Yoon Seok-yol resmi dilantik sebagai presiden Korea Selatan dalam upacara di Seoul pada Selasa 10 Mei 2022. Sebelum menjadi orang nomor satu di Korsel, Yoon Seok-yol memang tidak memiliki pengalaman kepemimpinan politik. Tapi, pria lulusan Seoul National University ini dikenal sebagai jaksa kelas kakap. Ia sempat memainkan peran penting dalam memenjarakan dua mantan presiden konservatif, Park Geun-hye dan pendahulunya Lee Myung-bak. Ia juga sempat menyelidiki tuduhan kesalahan yang melibatkan sekutu politik presiden sebelumnya, Moon Jae-in, seperti mantan menteri kehakiman Chok-uk. Yoon Seok-yol yang memenangkan pemilihan umum pada Maret 2022 ini juga sempat melontarkan sejumlah janji. Ia mendobrak tradisi puluhan tahun dengan rencana memindahkan kantor kepresidenan dari Blue House ke kompleks Kementerian Pertahanan. Tak hanya itu sahabat kompas.com, ia juga jadi perbincangan lantaran berjanji akan memberikan dukungan pada Korea Utara jika negara tersebut melakukan denuklirisasi. Nah, karena sejumlah pernyataan kontroversial yang sering dilontarkannya itu, sosok Yoon Seok-yol pun kerap dibandingkan dengan mantan presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal ini mengingat Trump dan Yoon Seok-yol sama-sama mewakili ideologi konservatif. Mereka tidak segan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang memicu kontroversi. Contohnya saat Yoon Seok-yol kerap memuji pemimpin diktator seperti yang sering diucapkan Trump. Selain itu, Yoon Seok-yol dalam kampanyenya juga dinilai sering merendahkan warga asing dan kaum minoritas seperti yang kerap dilakukan Trump. Selain soal pemikirannya, latar belakang Yoon Seok-yol juga dinilai serupa dengan Trump. Keduanya bukan bagian dari sistem politik yang berakar urat di negara masing-masing. Jika Yoon berasal dari praktisi bidang hukum, Trump memiliki latar belakang pengusaha. Namun terlepas dari kontroversi itu, Yoon Seok-yol justru tak kehilangan dukungan. Rakyat Korea Selatan menilai mantan jaksa itu merupakan sosok yang jujur, adil, dan dapat dipercaya di tengah merebaknya skandal korupsi di pemerintahan Presiden Moon Jae-in. Nah, itu tadi ulasan terkait profil Yoon Seok-yol yang disebut mirip Donald Trump, sahabat Kompas.com. Simak informasi menarik lainnya hanya di Oh Begitu Kompas.com. Jernih melihat dunia. Terima kasih telah menonton!